Kita naikkan, kita ajukan jadi 80% Dan kita ada penambahan proyektif Yang lebih 500 ribu Cukup lah, lepas masa Makan aja minimal 100 ribu Per orang ini Keluarga Berat itu udah 3 juta Halo sobat barbar pecinta Militer garis keras Seorang prajurit ini saat ini viral di sosial media Setelah ia mencari uang nafkah tambahan Untuk anak dan istrinya Dengan mengais rongsokan dan botol bekas Bagi prajurit TNI ini Ia tidak pernah malu melakukan pekerjaan sampingan Yang dianggap sebelah mata oleh sebagian orang Karena harus kotor-kotoran Bagi prajurit TNI ini Asalkan ia bisa mendapatkan uang tambahan Dan memberikan uang yang halal Untuk anak dan istrinya Ia rela melakukan apapun Apalagi prajurit kopral ini Sebentar lagi akan pensiun Mau tidak mau Ia harus tetap bekerja mencari uang Untuk menafkahi anak dan istrinya Meskipun harus mengais botol bekas Untuk dijual kembali Rupanya aksi prajurit kopral ini Mendapatkan respon dari panglima TNI General Agus Subianto Yang saat ini terus berusaha Mensejahterakan prajuritnya Panglima TNI mengajukan Kenaikan tunjangan kinerja atau Tukhin Saat rapat kerja dan anggaran Bersama Komisi 1 DPR RI Di Kompleks Parlemen Jakarta Pada Selasa 3 September 2024 General Agus menjelaskan bahwa saat ini Tunjangan kerja prajurit TNI Untuk tingkat tamtama itu Sebesar 70% dari gaji Dia pun mengajukan agar Tunjangan kerja itu meningkat menjadi 80% Sehingga gaji yang diterima Atau take home pay bisa meningkat Kita ajukan naik menjadi 80% Sehingga nanti ada penambahan Berarti kurang lebih 500 ribu Kata General Agus Setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI General Agus menambahkan Gaji prajurit untuk tamtama Saat ini sebesar 3-4 juta rupiah Maka dengan ditambahnya Tukhin Sebesar 80% Total gaji yang akan didapatkan Prajurit tamtama Bisa mencapai 6,7 juta rupiah Menurut General Agus Para prajurit TNI Hidup pas-pasan Dengan kondisi gaji yang demikian Sehingga memang kita berupaya Untuk menaikkan Tukhin Untuk kesejahteraan prajurit TNI Kata General Agus Rupanya saat ini Banyak dari prajurit TNI Khususnya dari tamtama Yang memiliki gaji Yang bisa dikatakan pas-pasan Apalagi jika penugasan Di kota besar Atau daerah terpencil di Papua Gaji segitu Akan habis oleh kebutuhan hidup Yang sangat mahal Dan tentu saja Untuk keluarga tidak ada sisa Itulah mengapa General Batolon ini Sampai usaha sampingan Yaitu mengumpulkan rongsokan Bagi ia Asal halal Apapun ia lakukan Daripada harus kongli Dan memanfaatkan Seragami Salam Aksinya pun Mendapatkan apresiasi Dari netizen Dan meminta Agar DPR Menyetujui usulan Panglimateni Agar menaikkan punjangan kerja Prajurit tamtama Sebesar 80% Bagaimana tangkapan kalian Dengan kopral kepala Yang mencari uang tambahan Dengan cara mengumpulkan botol bekas Silahkan baku antam Di kolom komentar Terima kasih telah menonton